Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Satu Bidikan Sekarang kita akan menyaksikan pertandingan kedua Juara bertahan Putra Mandala FC melawan pakar FC Putra Mandala FC bisa mempertahankan gelar juaranya di Open Tournament Liga Matahari Pamili FC ini Mau tahu keseluruhannya? Pantainin terus channel Youtube Kalibar Oficial Sobat Satu Bidikan Pemain yang memiliki tinggi badan Pemain yang memiliki tinggi badan Pemain yang memiliki tinggi badan 180 9 cm kurang 2 cm Menjadi motor Menjadi bomok Tim kebut kesebelasan pasukan Putra Mandala di kesempatan hari ini Dan dimana tim kebut kesebelasan pasukan Pasukan pakar FC Dimana tidak terlihat hari ini Mulai memakai kacamata Tembus pandang tentunya Bapak RW Setrun tentunya Bung Jika dihisap kebatan Karakter pemen bertahan Dengan pemen senior Dimana tentunya Ade Bodong El Kapitanong Mencoba capri Arah Sekarang jero-jero skor kacamata Dibangun kembali gubun 11an Dan pemakar FC Liak diuk sudah Dimarking dua pemain Berhasil melewati dua pemain Dimana tentunya pakar-pakar Berbahaya Mencoba pemen vokil Masih vokil Bung kesetiawan Masih vokil Masih vokil Masih vokil Akan buka Waktunya Satu rekan yang dibunuh Bermakaya Oho Kamu terlambat Di marking dua pemen Bung letak kekuatan Dua tim kubu kesebelasan Di kesempatan hari ini Sekema kerangka tim Memiliki kecepatan Jenis Kawasaki Raking tentunya Namun berkali-kali Deportuna Dwi Aisamuatwi Melindungi tim kubu kesebelasan Putra Mandala Yang dijaga Tetap golkeeper Penjaga Gawang EK Dias Putra Kami kira Sejauh ini Bung Bung Lebih akrab Dipanggil Kutunya Bung Adil Baran Alpahari Cogok menarik Kementer Anda Sejauh ini juga Tau-tau Di jam kedua Iya Wow Kita lihat Bung Adil Binali Opa Salah sungguh Bung Adil Barat Nyenang-nyenang Kandas kembali Mencoba acun Serahat gol Bung Adil Barat Masih Bung Adil Masih Bung Adil Benyak Pulang dan Bung Ibliki Kubu kesebelasan Pakar MC Bung Betul sekali Rekan Syar Bung Yung Yuta Barat Tim kubu kesebelasan Pakar MC Berkali-kali Memangwali Sebuah tekanan Lewat sekali Rekan Syar Bung Yung Yuta Barat Seperti orang tua saya bilang Bung Seperti ayah dan ibu saya bilang Betul Orang baik Pasti ketemu dengan orang-orang baik pula Walaupun melaporkan jalan pertandingan Baik di stadion family Di stadion manapun Di kawasan Di luar kecamatan Pagedangan Di kesempatan Jantung Lohon Terima kasih yang Sebanyak-banyaknya 50 Tentunya Tahu aja Cicilan kulkas Satu pintu Tiga Tiga satu bulan lagi Nampaknya Terdunga nampaknya Terdunga nampaknya Terdunga nampaknya Terdunga nampaknya Bapak Rw setruk Tentunya Belum jadinya Lagi-lagi Dua Ridwan Bule Di kesempatan hari ini Dan pemain Ajit Singh Di kesempatan hari ini Dan Ismail Main Ismail Pemain yang sering muncul Di layar terlebih Lewat dimana Upin-Ipin kami kira Bukan seri kita barat Iya Main Ismail Pemain pendakbangan juga cukup baik Namun kanas Lewat pemain pilihan Samu El Capitano Rambut sepurkan di sana Ada Ridwan Bule Ada bodong El Capitano Ho Boge yang dicari Mampu keras pekerjaan Mencoba Mampu terkerusi Pemain pembuka padil kali ini Inilah pembuka padil Pemain masih padil Masih padil Cukup baik Pemain pembukaan Yang diurunkan Yang seru pembuka Dan pemain ajit Singh Juga Ho Bukan pelanggaran Pertama saja Tocor sama pemain Erika Iyami kali ini Di bangun kebukaan Pemain pembukaan Pemain pembukaan Berikan bongkaran Bong Bram Janiago Pada sehat Bram Janiago Betul sekali rekan siar Ruyung Yuta Barat Dimana walaupun Panas erang-erang Stadion Family Arena Di kesempatan hari ini Dimana Cuaca cukup cerah Cuaca cukup Persahabat Mudah-mudahan Secara hati Agen Agung Memilih Dimana keluarga besar Kaliber ofisial Sobat Satu titikan Kembali ke tengah Lapan Rekan siar Yuta Barat Terima kasih Tengok rekan siar Bong Janiago Apa yang Mencoba peneguh Ari Ceng Ragu-ragu Ari Ceng Cepet Agak bukar Sikri Tengah Ya betul sekali Rekan siar Bong Yuta Barat Inilah hasil akhir Kiko pabang kedua Bong Mereka Saring memberikan Kontribusi Irama Permainan Cukup baik Baik hubung Kesebelasan Pasukan Putra Mandala Menghadapi Tim Oke Sobat Satu milikan Sekarang Saya lagi ada Di tim Juara bertahan Yaitu Mandala FC Tapi yang saya bingung Sekarang Di damping saya Ada Bos Maco Yang punya Tim Yuma FC Makanya Saya akan Berbicara sedikit Atau Interogasi sedikit Kenapa Bos Maco Dari Yuma FC Berada di Basecamp Mandala FC Halo Bos Gimana kabar Alhamdulillah Baikir Gimana ini Ceritanya Kok Yuma FC Gak daftar Sekarang Bos Ada di Mandala FC Kan saya bilang Dari Yuma Kita Siraturahmi Jadi Saya tuh Welcome Siapa aja Tim yang mau Siraturahmi Terus Sekarang juga Saya mau bikin rumah Di kampung Mandala Pengalur Jadi Rumah saya Di Bondala Jadi Saya mau bikin Jadi Saya Saya juga Satu 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 Ini Ini Tim Keduanya Tim Keduanya Bos Maco Bukan ada Rencana Untuk Mencalonkan Anggota Dewan Banyak Tim Yang Dibantu Sama Bos Maco Kalau itu Belum Kita fokus Ke Proyek Proyek Property Seperti Nah Ini Sebagian Materi Pemainnya Saya Sudah Kenal Banyak Pemain Berkualitas Di Tarkam Juga Ada Padiladian Ada Ari Jek Ada Eka Dias Pokoknya Pemain top Semua Nih Nah Ini Rekutan Pemain Ini Bos Maco Sendiri Atau Gimana Saya Komunikasi Sama Owe Sama Pengurus Mandala Juga Jadi Siapa Nih Ini Kayak Pati Ada Jek Sayang Oke Contek Sumpah Bahkan Kalau Anak Persita Hingga Liga Main Korra Saya Bawa Sumpah Sudah Pasti Karena Pemain Persita Sudah Menjadi Keluarga Kedua Bos Maco Pemain Persita Banyak Yang Kenal Dengan Sosok Bos Maco Yang Punya Bantu Ridwan Bule Katanya Ridwan Bule Akan Mempershooting Istrinya Di Mandala Nah Bos Membantu Timnya Ridwan Bule Ini Lawan Tidak Mudah Hari Ini Ada Jami Ali Jaki Ali Ali Gimana Untuk Di Turnamen Kali Ini Sedangkan Mandala MC Saya Dengar Tadi Reporter Bicara Tim Juara Bertahan Target Bos Kompetisi Ini Juara Hanya Mati Biasanya Kita Nanti Kutus Sementing Kita Poin Dulu Nah Bos Kali Ini Gak Mudah Karena Ada Tim Raksasa Juga Yang Daftar Ini 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 Baru Putaran Pertama Baru Peman Bocoran Bos Kalau Lanjut Putaran Kedua Ada Penambahan Atau Cukup Untuk Pemain Kali Ini Mas Di Mas Mas Di Mas Pokoknya Kalau Bos Maco Yuma FC Tim Mas Ada Tim Kejutan Atau Pemain Kejutan Yang Bakalan Dibawa Di Liga Matari Ini Mungkin Buk Bocoran Bocoran Sampai Di Mas Sampai Penampilan Hari ini Keren Banget Hari Weekend Memang ada acara Kemana Ini Harusnya Saya Meeting Di Bekasi Jumat Karena Saya Hargai Pemuda Pemuda Juga Datang Semalam Akhirnya Saya Rulut Meeting Jumat Jumat tidak lupa bos maco didampingi istrinya kita nih yaitu Neng siapa namanya Neng Yuli yang selalu spot Oke bos terima kasih banyak atas waktunya mudah-mudahan sukses di Open Turnamen kali ini menjadi juara lagi amin bos Heru Juherudin tentunya dibawa arahan sang komando Bapak Heru Juherudin tentunya yang merangkap sebagai ketua pemuda tentunya dan dimana bos Perry dan dimana bos ajat seterungan dimana tim kubu kesebelasan pasukan dimana putramandala berada sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan jalan pertandingan dengan jenis kembali keterlapan para bannya sepak bola tim kubu kesebelasan pasukan putramandala berada sektor sebelah kiri tim kubu kesebelasan pasukan pakar Epsi berada sektor sebelah kanan ikut babak kedua selamat menyaksikan mampu ditangkap dengan mudah golkeeper penjaga gaung Eka Dias lebar pendek pada pergerakan ajeng selongko kirimkan sudah pergerakan pemerintah Ari Jek mencoba masih Ari Jek kali ini mencoba masih Ari Jek lewat di satu pemain mencoba masih Ari Jek di kapur satu pemain kanan kali ini mencoba arahkan dimana pergerakan pemain Ajun Roy sekali ini namun sektor sebelah kanan kali ini patah kembali dimana Riki Patop mencoba kali membentuk rekan beri bebas kali ini mencoba menangkan tim kubu kesebelasan pasukan putramandala Riki Sofyan kirimkan sudah sektor sebelah kiri Ajit Singh yang dituju heading kepala mencari Ismail Ismail kali ini salah pengertian sapu bersih di lini belakang tim kubu kesebelasan pasukan dimana pekar esai sapu bersih gula dimana Riki Patop kiri sudah mail Ismail berdual dengan pemain adek bodong namun Ajun Roy kali ini salah pengertian Ajit Singh membuka sebuah ruangan Ari Jek masih Ari Jek kali ini umpan skill manis Ismail berbahaya 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 tidak jadi bahaya kali ini keluar dari tekanan jatuh di kakilan lepaskan sebuah tenang berbahaya di bos agen agung betul dan kawan-kawan di mana di perhelatan kompetisi Liga Matahari di stadion utama family arena yang berlangsung tentunya kembali ke tanggapan dan sapu bersih dimana pemain Ambon kirimkan sudah pakar esai heading kepala dimana Eka Dias tim kubu kesebelasan pasukan dimana pakar esai mengambil alih kali ini mencoba play on menangkan pemain pilihan Samu arahkan dimana Ridwan Bule ya Ridwan Bule kali ini mencoba Ridwan Bule Imam Bersadi kirimkan Padi Redian masih Padi Redian kirimkan Ajit Singh berbahaya bahaya masih Ridwan Bule kali ini tim kubu kesebelasan Putra Mandala Arijek tarik mundur ke belakang pemain Ajit Salengkok dorongkan sudah pemain Ridwan Bule kali ini mencoba membuka sebuah ruangan dimana pemain dimana tim kubu kesebelasan Putra Mandala Hai mengangkatkan bagaimana bendera tinggi-tinggi tentunya Opset Opset Arijek kami mohon kami mohon kami mohon balik ke tengah lapangan para mania sepakbola kali ini tim kubu kesebelasan pakar esai kirimkan sebuah tekanan serangan balik kali ini dibayang pemain Ricky Fatto berbahaya apa-apa yang terjadi dan 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 mengawali serangan balik lewat sektor sekolah J3 rasa memberikan sebuah umpan yang memanjatkan terhadap sektor depan kali ini berubah kedudukan satu kosong mencoba kali ini Ridwan Bule pelanggan Barat kembali kelapan lemparan ke dalam kali ini Risotian lemparan ke dalam sudah lakukan kirimkan sudah Aceh Saleng yang ditunjuk Imam Rosali berbahaya kapuk bersih tidak jadi bahaya kali ini dengan agen ramang manajemen agen ramang manajemen Apo TPS tentunya Bung iya gelandang jangkar pangkut air dari Apro MC Bung sama patar tambunan pemain kesayangan dari Bosugi tentunya betul kubu kesebelasan Apro MC tidak ikut ambil bagian Bung tidak ikut ambil bagian Bung tidak ikut ambil bagian Bung keluarga besar apurensi kembali ke tengah lapangan saudara penonton dan saudara penengah lepas si Padil kali ini masih Padil Radian umpan silang kali ini sebelah sektor kanan Aceh Salengko Riki Setian berbahaya Oho Bungi Mita Barat memiliki pulang malih tim kubu kesebelasan Putra Mandala lepas di Radian lepaskan sebuah tenang kirimkan sudah kali ini berbahaya kali ini Riki Pato masih Riki Pato kali ini mencoba kali ini Ridwan Bule yang dituju berbahaya mencoba serang balik kali ini serang balik kali ini kontrol kontrol ketek tim kubu kesebelasan Pak Karensik mencoba dibayang pemain Ibadias menangkan kembali Ajit Singh membantu lidi pertahanan arahkan kembali mencoba kali Ridwan Bule mencoba Padil Radian masih Padil Radian umpan silang umpan memanjakan pembahaya mencoba 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 tim kubu kesebelasan Putra Mandala di kesempatan hari ini 1,2,3,4,5,6,7,8 berada jantung pertahanan tim kubu kesebelasan Pak Karensik Padil Radian lepaskan sebuah tenang berbahaya ARIJAK BAHAYA uuuhu tidak jadi bahaya bukan dia itu pemain terhebat dia tentunya pemain dimana terketerbanal lagi-lagi 1-0 tertinggal kubu kesebelasan dimana kita menanggung kubu kesebelasan butuh kesabaran butuh ketenangan para pemain Putra Mandala menutup kemungkinan mampu mengimbangi irama permainan one by one satu sama sekolah itu itulah saudara penonton dan saudara pendengar hasil akhir dua tim kubu kesebelasan yang berlagak di kesempatan hari ini dimana dua tim kubu kesebelasan hasil akhir berbagi angka Bu seorang daripada dua tim kubu kesebelasan dua tim kubu kesebelasan tidak abis jika hendak menikah melayana suisi melayana menikah selamat menikmati 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 selamat menikmati